Selamat pagi. Selamat pagi kepada Ibu Bapak, peserta dan pemakalah pada kegiatan Senadimas kelima tahun 2020. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya selama masa pandemi ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena telah diberikan waktu dan tempat untuk menyajikan hasil pengabdian yang saya lakukan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Panitia Kegiatan Senadimas kelima tahun 2020 ini yang telah menyelenggarakan kegiatan seminar pengabdian ini meskipun dalam suasana pandemi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan aktivitas pengabdian serta penelitian yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya mulai saja presentasi hasil pengabdian saya yang dilakukan. Ijinkan saya untuk berbagi layar agar saya bisa menyajikan hasil pengabdian yang telah saya lakukan. Baik, jadi ini adalah hasil pengabdian yang telah saya lakukan. Jadi judul dari kegiatan pengabdian saya yaitu Kegiatan Fokus Group Discussion atau FDD sebagai sarana evaluasi pasca kegiatan pengabdian masyarakat kepada calon investor pemula. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini saya selenggarakan satu tim dengan Bapak Gede Putu Banuastawa, kami dari program studi akutansi Universitas Pendidikan Ganesa. Jadi pada kegiatan pengabdian ini kami menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan masyarakat sasaran itu adalah investor pemula yang notabinenya merupakan generasi muda. Nah jadi pada presentasi kali ini kami menyajikan hasil dari pasca kegiatan pengabdian yang kami lakukan. Kami melakukan kegiatan FDD untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Di bagian pendahuluan kami memulai kegiatan pengabdian ini dengan kerangka berpikir bahwa kondisi pandemi yang terjadi selama ini, yang disebabkan oleh wabah ini, itu telah berdampak buruk bagi ekonomi secara keseluruhan dan juga bagi kondisi investasi secara umum. Sehingga bagi investor pemula yang notabinenya belum memiliki pengetahuan investasi yang baik, maka pengabdian masyarakat terkait dengan pengambilan keputusan investasi itu sangat diperlukan. Nah kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan ini itu menyasar generasi muda di kota Singaraja dalam skema sosialisasi dan pelatihan pengambilan keputusan investasi, yaitu investasi di reksadana. Nah pada presentasi kali ini kami menyajikan upaya yang kami lakukan ketika pengabdian kami telah selesai. Jadi di beberapa literatur terdahulu itu dijelaskan bahwa pengabdi itu harus melakukan kegiatan monitoring, evaluasi untuk menilai sejauh mana kegiatan pengabdiannya itu telah dilaksanakan. Dan pada kegiatan pengabdian kali ini kami menggunakan model skema FDD atau Focus Group Discussion untuk menilai setelah kegiatan pengabdian ini apakah masyarakat sasaran menerima manfaat yang baik atau kami menerima sudut pandang terkait dengan perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan pada kegiatan pengabdian di masa depan. Kemudian metodenya, jadi metode pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu sudah selesai pada bulan Juni 2020 dengan skema webinar. Kemudian artikel dari hasil pengabdian tersebut juga sudah kami kirimkan ke Jurnal Ilmiah. Kemudian secara garis besar dalam kegiatan pengabdian ini kami melakukan tiga tahapan utama, yaitu tahapan pendahuluan, kemudian pelaksanaan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi pada presentasi kali ini kami membahas tentang tahapan yang terakhir, yaitu tahapan monitoring dan evaluasi. Nah kegiatan pasca pengabdian yang kami lakukan atau kegiatan monitoring dan evaluasi ini, ini dilakukan dengan skema FDD. Nah FDD ini dilaksanakan dalam dua tahapan, tahapan pertama itu pada bulan Juli tahun 2020 dengan mengundang masyarakat sasaran, yaitu para generasi muda atau investor pemula yang kami undang dalam kegiatan pengabdian pada bulan Juni 2020. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan FDD dengan pemangku kepentingan lain, misalkan pengajar dari sekolah, pihak pemerintah, atau pihak dari universitas. Namun tahapan kedua ini belum kami laksanakan karena kondisi pandemi. Jadi FDD ini kami hanya lakukan dengan masyarakat sasaran saja. Nah hasil dan pembahasan, di bagian ini kami mencantumkan beberapa hasil dari FDD, beberapa pendapat yang disampaikan oleh para generasi muda atau calon investor pemula. Itu ada yang menyampaikan bahwa sebaiknya diidentifikasi dulu masalah dari semua peserta, karena tidak semua peserta memiliki masalah yang sama. Kemudian materi harus dibuat sesuai dengan kasus yang nyata di masyarakat. Kemudian perlu dukungan dari pihak lain, artinya harus ada narasumber lain dari pihak selain dari universitas misalkan, atau dari otoritas bursa misalkan. Kemudian di pendapat terakhir, para masyarakat sasaran menerima dengan senang hati jika di masa depan kita melakukan kegiatan pengabdian dengan menyasar masyarakat sasaran yang sama. Jadi di bagian ini kami mencantumkan beberapa pendapat yang kami dapatkan dari hasil focus group discussion dengan kelompok pertama yaitu masyarakat sasaran. Kemudian yang bisa kami bahas bahwa kegiatan FDD setelah kegiatan pengabdian ini sangat penting ya bagi pengabdi untuk memberikan sudut pandang baru, juga memberikan saran dan masukan bagi perbaikan di masa depan. Kemudian dari sini kami menerima saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan pengabdian berikutnya. Misalkan perlu ada survei awal dan observasi awal yang lebih spesifik, kemudian materi yang disampaikan harus relevan dengan praktek dan juga teori. Kemudian pemateri kegiatan mungkin harus dari pihak-pihak yang lain ya, ada variasi atau keberagaman. Kemudian para generasi muda itu memerlukan dukungan dari semua pihak untuk melakukan kegiatan investasi. Dan terakhir kegiatan pasca pengabdian ini sangat diperlukan ya untuk membentuk komunikasi yang baik dengan kelompok masyarakat sasaran. Oke, di bagian simpulan kami dapat jelaskan bahwa setelah kami melakukan FGD ini, maka kami mendapatkan saran dan masukan. Jadi kami menyarankan kepada para pengabdi yang lain untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan skema yang bisa dipilih ya, bisa FGD atau yang lain, untuk tetap membentuk komunikasi dengan masyarakat sasaran. Kemudian kalau hambatan itu kami rasakan di kegiatan FGD ya, karena kami tidak bertemu dengan langsung atau kami tidak menerima sudut pandang dari pihak-pihak yang lain. Jadi itu hambatan yang kami terima dalam pelaksanaan pasca kegiatan pengabdian ini. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan dari kegiatan FGD ini. Kami mengundang beberapa masyarakat sasaran dan berharap mendapat saran dan masukan dari masyarakat sasaran tersebut. Baik, terima kasih. Jadi itu pemaparan dari hasil pengabdian yang kami lakukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian. Kami berharap di masa depan kegiatan pengabdian pada generasi muda yang menyasar konsep investasi itu dapat terus berlanjut. Dan dukungan kerjasama dari masyarakat sasaran itu kami perlukan agar di masa depan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat luas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Panditia Sena Dimas kelima yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyajikan hasil pengabdian kami. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Terima kasih.